Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi wilayah untuk penguatan kapasitas Partai Nasdem di Indonesia Timur beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan pengurus Nasdem hingga tingkat kabupaten-kota dari 29 kabupaten dan 1 kota di Papua. Pelaksanaan rakor wil dibuka oleh Prananda Surya Paloh selaku Ketua Korwil Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem secara daring. Dalam sambutannya, Prananda mengapresiasi Provinsi Papua pada pesta demokrasi selama ini. Prananda meminta DPW Nasdem segera merampungkan penerapan EKTA ke anggotaan partai di Provinsi Papua. Dikatakannya lagi pencapaian Papua dalam pencatatan EKTA masih sebesar 0,39 persen. Itu artinya masih jauh di bawah target minimum. Saya selalu mengatakan dengan gambelan, Papua adalah salah satu tempat favorit saya untuk berkunjung ataupun juga berdina secara berpolitik. Karena keindahan alamnya, manusianya, dan juga semua faktor-faktor yang lain membuat saya sangat nyaman di bumi cendrawasi. Situasi yang sulit bisa mengambil bagian. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua, Matius Awetau, kepada wartawan mengatakan, Rekor wil tersebut dilaksanakan untuk memantapkan kapasitas Partai Nasdem di ujung timur Indonesia. Teman-teman, jadi tetap kami akan berjuangkan untuk target-target yang kami lakukan itu. Harus lebih dari itu. Karena untuk mencapai itu memang harus ada pembinaan-pembinaan seperti ini. Bagaimana solidaritas agar sama lainnya bisa kita lakukan terus. Nasdem sudah diterima luar biasa oleh masyarakat di Papua. Ya, tentu saja pengaruh kesuamu dengan berbagai orasi dan berbagai media masa, itu juga mempengaruhi apa yang kami kerjakan di sini. Nah, karena itu kami terus akan mempertahankan itu. Dan terus menikmati. Lebih lanjut dikatakan Matius Awetau bahwa Partai Nasdem merupakan partai baru yang baru dua kali mengikuti pemilu. Yang mana kader Partai Nasdem adalah kader baru dan perlu penguatan, termasuk pemberian informasi kepada kader-kader tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab. Roli Ainus Jayapura melaporkan.